bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya selamat datang kembali di channel youtube tongbos channel yang siap menolong dan membantu masalah bosbis semua ya dan perkenalkan disini otong yang bakalan ngasih tau bosbis kenapa sopi tidak bisa COD ya nah jadi disini saya gak bakal tunjukin harus klik apa klik apa ya karena saya cuma mau ngasih jawaban aja ya yang pertama kalau misalnya bosbis tidak bisa COD yang tidak bisa COD di sopi ya alasan pertama itu mungkin karena tokonya tidak mengaktifkan fitur COD nah kalau bosbis mau tau toko-toko mana aja yang mengaktifkan COD itu bisa tap di bagian yang bayar di tempat ini ya nah kemudian bosbis tinggal cari aja produk yang pengen bosbis beli di sopi secara COD ya nah ini adalah produk-produk yang bisa dibeli secara COD semua ya karena ini di fitur COD kemudian alasan yang kedua kalau misalnya bosbis tidak bisa COD kemungkinan itu alamat bosbis tidak terjangkau ya mungkin dipelosok jadi susah untuk ngantar-ngantarnya seperti itu ya dan alasan yang ketiga yaitu karena bosbis mungkin terlalu sering menolak pesanan COD ya jadi ketika bosbis belanjut COD kemudian udah datang ke alamat bosbis tapi bosbisnya gak ada nah itu kan otomatis tertolak kemudian mungkin bosbis menolak COD dengan alasan-alasan lain mungkin karena gak punya uang atau mungkin apa namanya udah order duluan di tempat yang lain gitu yang di tempat lain datang duluan tapi yang pertama order itu belum datang-datang dan tiba-tiba datang nah seperti itu ya nah kalau misalnya bosbis sudah terlalu sering membatalkan COD COD ya maka Sopi akan memberikan akses COD kepada bosbis ya oke mungkin ini aja yang bisa saya kasih tau kepada bosbis semua semoga bermanfaat dan kalau bosbis menyukai video ini langsung aja di klik tombol like, subscribe, komen, dan bagikan sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati